Untuk 150 liter air, asam umatnya 10 sendok, NPKnya 1 kilo, terus KCLnya 2 kilo, dan pospat vertipos yang sudah direndam dikasih 7 liter ya, dicampurkan ke dalam 150 liter air. Untuk aplikasi dari pupuk yang tadi sudah dicampurkan, per lubang tanamnya itu sekitar 80-120 mili saja ya, dan semoga pertumbuhannya cepat, berbunga, lebat, dan buah pun lebat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di Baraya Tani TV. Hari ini kita berada di kebun 3 dengan usia tanaman 53 hari setelah tanam. Dan hari ini pula kita akan melakukan pengocoran di tanaman paritas Maruyung dan Absolut 69 ya. Karena tadi sudah dicek tanamannya memang pertumbuhannya tinggi ke atas ya, tetapi untuk pembesaran batang dan juga cabang dan tunas air masih belum maksimal ya. Walaupun memang sudah usia 53 hari setelah tanam, kita istimewakan ya, karena di setiap pengocoran atau penyeperian kita selalu samakan ya. Nutrisi dan juga insek funginya tidak dibedakan, sekarang sudah mulai terlihat pertumbuhannya memang agak berbeda ya, makanya saya lakukan pengocoran. Dan beberapa hari yang lalu untuk paritas PigorTapi dan PM999 dari jenisnya cabai merah keriting sudah dilakukan pemupukan susulan ya. Dan yang paritas Maruyung saya tidak lakukan pemupukan susulan, makanya sekarang kita lakukan pengocoran ya. Yang pertama saya gunakan power soil ya, selalu disertakan, ini asam humat ya, sangat bagus sekali untuk menjaga kondisi tanaman ya, ini sering digunakan di beberapa petani lain juga ya, ini sangat bagus sekali untuk menjaga perakaran, pertumbuhan. Saya gunakan 150 liter air ya, karena kebutuhannya cuma sekitar 7 tankian, power soil ini untuk 150 liter air 10 sendok saja, Dan saya gunakan juga MPK 1616 ya, karena yang tadi saya katakan masih perlu pertumbuhan ya, dan juga pembesaran batang, ini sangat bagus sekali dan sangat seimbang sekali untuk MPK 1616. Bisa dilihat ya, bisa dilihat ya, teman-teman, komposisinya, ini untuk MPK 1616 ya, 1 kg saja untuk MPK 1616 ya, dan saya gunakan juga KCL ya, ini saya kasihkan 2 kg untuk 150 liter air, MPKnya 1 kg, dan ini nih, di dalam ini, Ini pospat yang sudah direndam lama ya, saya kasihkan 7 liter saja untuk 150 liter air ya, Berarti kalau tanki 20 liter terhitungnya 1 liter ya, ini Sekali lagi saya ulangi, untuk 150 liter air, asam humatnya 10 sendok, MPKnya 1 kg, terus KCLnya 2 kg, dan pospat, pertipos yang sudah direndam, Dikasih 7 liter ya, dicampurkan ke dalam 150 liter air, dan kita akan lihat ya kondisi tanamannya ya, karena berbeda dengan paritasnya jenis dari cabai merah keriting, Kalau Maruyung dan Absol 69 itu paritasnya cabai rawit merah ya, memang sangat terlihat perbedaannya, Dengan perlakuan yang sama dari kemarin-kemarin ya, dari masa pertumbuhan sampai hari ini umur 53 hari, Sangat berbeda sekali, makanya perlu digenjot lagi dengan pupuk yang sekarang akan kita kocorkan ya, Baik, kita akan melihat tanamannya ya, sambil aplikasi pengocoran, Kita sekarang sudah berada di bedengan, Dari paritas Maruyung dan Absolut 69, kondisinya seperti ini ya, Seperti yang tadi saya jelaskan waktu pencampuran pupuknya, Memang untuk jenis paritas Maruyung dan Absolut 69, Masih perlu pengocoran ya, Melihat dari batang tinggi, Tetapi, Belum besar ya, Ininya, Dan tunasnya masih belum Mengikuti Pertumbuhan yang Bagus ya, Dan ini Memang untuk spray pengocoran terus lagi pemupukan susulan tidak dibedakan dengan yang paritasnya dari jenis cabai merah keriting ya, Makanya di umur 53 hari mulai terlihat ada perbedaannya ya, Kalau cabai merah keriting sudah berbuah lebat dan bunganya banyak, Kalau ini dari paritas Maruyung baru seperti ini ya, Ini Kalau dari pertumbuhannya masih terlihat normal, Ini sudah mulai ada Bunga yang sudah menjadi buah ya, Untuk aplikasi dari pupuk yang tadi sudah dicampurkan, Per lubang tanamnya itu sekitar 80-120 mili saja ya, Dan semoga pertumbuhannya cepat, Berbunga lebat, Dan buah pun Lebat juga gitu ya, Di sini memang intensitas hujan masih cukup tinggi, Dan kadang-kadang tidak kita sangka, Begitu 3 hari hujan, 2 hari tidak ada gitu, Nah itu harus betul-betul antisipasi dari insek punginya itu harus diperkuat ya, Kalau tidak khawatir banyak serangan-serangan, Tirus, Terus lagi hama, Dan juga jamur gitu ya, Ini rumputnya sudah mulai banyak lagi, Dan beberapa minggu lalu sudah dibersihkan juga ya, Dan sudah tumbuh kembali, Yang di atas itu varitas ikor tapi, Dan varitasnya PM999 ya, Jangan lupa subscribe, Like dan komen, Dan juga share ke teman-teman baria tani dimanapun berada, Semoga video-video yang ada di baria tani, Menjadikan bermanfaat bagi teman-teman semua, Terima kasih, Sampai di sini dulu, Tunggu video-video yang akan tayang di baria tani, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya,